Intro Satu minggu Pasca Idul Fitri 1444 Hijriah Kepala Dinas Ketahanan Pagar Provinsi Jambi Asrah mengklaim Harga komoditas daging segar di Provinsi Jambi Sudah mengalami peruduran setelah sempat melonjat Hingga di kisaran Rp155.000 per kilogramnya Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Bungo Daging sapi segar kini sudah dijual di kisaran Rp145.000 per kilogramnya Harga jual daging segar ini didilai sudah jauh menurut jika dibandingkan pada periode menjelang lebaran lalu Selain komoditas daging, Asrah menjamin harga-harga komoditas bahan pangan lainnya Juga dalam kondisi stabil Pasca Idul Fitri Bahkan untuk komunitas cabai yang sempat menjadi pemicu inflasi di Provinsi Jambi pas kelebaran Harganya menjadi sagat terjangkau Dari catatan Dina Ketahanan Pagan Harga jual cabai merah saat ini berada di kisaran Rp24.000 per kilogramnya Asrah merekankan, selain memastikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dalam kondisi stabil Bihaknya juga menjamin stok komoditas bahan pangan dalam kondisi aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Tim kita di lapangan terutama di pasar-pasar yang lebih menjadi sampel PPS Itu harga terutama di komoditas-komoditas yang kemarin sempat naik seperti daging Sekarang sudah mulai turun Kalau kemarin lebih dari ada yang 150, 155, sekarang sudah 140 Nah, kalau memang ada informasi dari daerah-daerah lain di kabupaten ataupun kota yang lain di Provinsi Jambi Ada kenaikan harga daging Maka ini nanti akan kita langsung survei Kita akan langsung ke lokasi Kita akan operasi untuk kita berikan alternatif kepada masyarakat untuk daging beku Karena daging beku cukup tersedia di bulog cukup adat Ya baik daging beku sapi maupun daging beku kerbau Artinya pasca satu minggu lebaran ini harga kebutuhan pokok semuanya stabil Ya, jadi malah ada yang menunjuk beberapa komunitas, ada yang malah menurun Contohnya seperti cabai Asraf menambahkan untuk memastikan ketersediaan dan harga bagar terus dalam kondisi terkendali Masyarakat diminta segera melaporkan kandidat terkait Jika menemukan adanya lonjakan harga berbaga di pasaran Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV Jambi, Arta melaporkan kandidat terkait 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 Terima kasih.